Nah oke balik lagi dengan gue Dian kali ini gue mau ngasih tutorial ke kalian gimana caranya buat matiin auto-correction text yang ada di goreldaw kalian kalian pasti benar ngetik di goreld ya kan banyak membuat tab time menu terus kalian ngetik teh nah teh ini malah jadi udah nah ini ganggu banget ya entah itu kalimat yang lain gitu ini cuma contoh aja Nah gimana saya matiinnya matinya tuh gampang kalian bagi ke option goreldaw kalian terus ke goreldaw terus di sini kalian cari aja yang teks terus di sini kalian bagi yang ke quick correction nah yang yang paling udama itu kalian harus matiin atau ini hilangin centangnya dai dai yang ini replace text while typing ini kalian hilangin aja centangnya itu yang paling penting ya terus kalau kalian ketik lagi nah itu itu enggak bakalan eh auto-correction nya juga bakalan ada lagi terus aku kasih contoh juga kalau yang ini tuh ada huyuh pentamai yang ada di kalimat kita itu bakalan kapital aku kasih contoh gini nah ini langsung huyuh yang pentamai tuh langsung kapital Nah kalau kalian merasa keganggu kalian lebih suka lebih suka pakai steps lock manual kalian bisa hilangin centang yang di sini terus di sini juga sama ini juga sama ini juga capital juga ya ini auto-correction juga kalau kalian enggak suka kalian bisa hilangin centang yang di sini sama jangan lupa yang di sini kalau udah kalian klik Oke terus kalau kalian ketik lagi nah ini tuh enggak bakalan huyuh pentam enggak bakalan kapital terus sama enggak ada auto-correction nya nah mungkin itu aja buat tutorial kali ini ya jika kalian biasa dan bantu silahkan like video ini jika kalian ada yang mau ditanyain kalian bisa tanya aja di kolom komentar nanti sebisa mungkin buku buat gue jawab terus kalau kalian mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut gue bakalan nyediain discord buat tutorial-tanya kayak gini ataupun mau apa-apa gitu juga enggak papa nanti bakalan gue buat ya Nah oke itu aja untuk kali ini sekian dari saya gue thanks for watching and see you next time